Halo bro, balik lagi sama gue, Koko Brebok Di video kali ini, gue mau bahas satu hal yang gue alamin setelah punya jenggot Yaitu adalah sering ngerasa bahwa jenggot itu gatel Nah, yang gue rasain adalah jenggot gue gatel Dan itu agak kemerahan ya Jadi, untuk kalian yang ngerasa bahwa kalian suka jenggotnya gatel Agak kemerahan dan ada seperti kulit kering yang misalnya kalau kalian garuk Itu dia akan jatuh Nah, pertama gue sempat berpikir bahwa itu adalah efek samping dari minoxidil Karena kan gue pake minoxidil cukup lama, udah 3,5 tahun pake Tapi gue pun udah berhenti pake minoxidil udah sekitar 1 tahun lebih lah, hampir 1,5 tahun Jadi gue ngerasa kayak, masa sih efek samping dari minoxidil ini masih ada di gue? Dan sebenernya gatelnya gak terlalu, cuma annoying aja gitu Jadi kalau misalnya jenggot agak panjang atau jenggot pendek juga Kelihatan disini tuh ada kayak putih-putih, kering gitu kan Kesannya kotor gitu Misalnya kalau ketemu sama orang Misalnya kita hangout, kita makan, kita deketan sama orang gitu di sekeliling Orang melhatiin kayak ada yang nyangkut di jenggot atau apa Itu bener-bener risih banget Kayak geli gitu, kesannya kita tuh gak ngerawat jenggot lah Dan akhirnya gue bingung Karena gue pikir itu efek samping dari minox, tapi kenapa gak hilang-hilang Gue udah coba kayak, gue cukur pendek atau apa, tapi ternyata gak hilang juga Akhirnya gue ke dokter Jadi disini untuk kalian yang misalnya udah pake minox Untuk numuhin prewok, untuk numuhin jenggot Tapi efek putih-putihnya atau efek kulit keringnya Yang memang itu efek samping dari minoxidil Tapi kok ini ada terus, udah gak ngoles kok ada terus Itu kalian bisa istilahnya waspadai bahwa itu adalah bukan efek samping dari minox Tapi memang ada sesuatu lah Nah gue ke dokter Dan akhirnya disana disebutin juga penyakitnya apa Gue gak tau bahasa biologi Tapi intinya menurut dokter itu adalah hasil dari iritasi Karena penggunaan dari pisau cukur Sebenernya gue pake pisau cukur atau pake trimmer juga Gak pernah dibawa abis Tapi menurut dokternya itu iritasi Gue gak tau bener, gak tau enggak juga Karena pada saat itu gue ke dokter, tapi via WhatsApp Maksudnya gini loh, gue ke dokter Tony di Bandung Itu di dekat Pascal 23 Untuk kalian orang Bandung harusnya tau Karena itu dokter yang cukup terkenal Tapi udah cukup tua juga dokternya Ketika gue ke tempatnya, gue udah telepon nih Udah telepon, gue ke tempatnya Dan ternyata sampai tempatnya itu dokternya gak ada Karena dokternya udah tua juga Jadi parno sama Covid Takut juga rentan sama Covid Jadi udah kesana Gue ketemu kayak satu pegawainya lah Semacam penunggunya gitu Dan akhirnya gue ngobrol sama dia Gue konsultasiin apa Dan akhirnya Dia yang telepon sama dokternya Akhirnya udah dia telepon sama dokternya Gue yang telepon juga sama dokternya Gue ngobrol-ngobrol Tapi dokternya gak liat juga kondisi gue Karena ketika di foto Itu gak terlalu jelas Karena banyak juga yang nempel di dagu Jadi Gue sendiri gak tau Sebenernya nama penyakitnya apa Atau ini penyakit apa Dan akhirnya gue dikasih obat Tiga obat minum Udah gue habisin juga Dan satu salep Nah ini salepnya Obat minumnya gue lupa Karena udah gue buang juga Tapi itu masih ada Nama obatnya Dan salepnya ini yang super manjur Dan gue gak tau ini isinya apa Gak mau tau juga Dan pasti gak akan kasih tau ya Karena gak mungkin juga Lu nanya rahasia Langsung ke orangnya gitu Kayak Lu ke dokter Lu tanya dok Ini racikannya apa aja Itu kan gak mungkin gitu Jadi Ya memang ada etikanya lah So Gue pun liat di Halo dok Karena penasaran juga Dan ternyata Banyak juga orang yang ngalamin Hal yang sama sama gue Dan kemungkinannya ada beberapa Yaitu adalah Dermatis atopik Proriasis Alergi Dermatitis kontak Gigitan serangga Dan infeksi kulit Nah yang gue itu Masuknya mungkin yang Infeksi ya Karena Adanya iritasi Nah ini Menurut di alodok itu Banyak sekali kayak Minum air putih Hindari Menggaruk Untuk Menanggulangi Hindari debu Menjaga kebersihan Mengganti spray Menghindari penggunaan Selimut Mereka berbulu Menggunakan makeup Hindari juga Menggunakan sabun Dan produk perawatan kulit Dan tidak mengompres Dengan es batu Rasanya semua Udah gue lakuin Dan udah gue hindariin juga Yang gak boleh Tapi masih Gak bisa juga Masih gak bisa juga Banyak yang bilang Pake minyak jahitun Udah gue coba juga Tapi masih gak bisa So akhirnya gue ke dokter Dan pake salep ini Harusnya sekitar 10 hari Tapi 3 hari juga udah hilang Obat minumnya sekitar 10 hari Dan Obat minumnya gue abisin Salepnya juga udah gue pake Sekitar 10 hari Dan udah hilang total So intinya Untuk kalian yang pake minox Untuk numuin merewok Ketika kalian udah gak pake lagi Dan masih ada Kayak kulit kering Hati-hati Itu bukan kulit kering biasa Bisa jadi kalian ada Iritasi atau semacamnya Langsung aja ke dokter terdekat Ke dokter yang misalnya kalian Yakin bahwa dokter itu bagus Untuk Ngatasin masalah itu Karena gatelnya gak seberapa Tapi risih dan bikin malunya itu Kalo sampe orang liat Oke segini aja Gue kok berewok Pamit dulu Ciao Ciao